Salomo menyimpang, meninggalkan Tuhan demi ala-ala lain. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-2 ayat 4 ayat 9-13 Adapun, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Heth. Padahal, tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ala-ala mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ala-ala lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Sebab itu, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, ala Israel, yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti ala-ala lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu, berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu, dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmulah aku akan mengoyakannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih.